R dan S dan seterusnya Jadi demikian jawaban saya Nama saya Ervin Saya mau nanya mas Jirwan Sepanjang pengamatan anda terhadap sajak-sajak Separdi itu Apakah anda menemukan Sajak Pak Separdi yang politis Politis dalam pengertian Ya kita bisa sempitkan atau bisa luaskan Dalam pengertian sempit mungkin seperti Renda yang Langsung mengerti pemerintah Atau misalnya ada orang Menafsirkan bahwa kredo staji Dengan menulis bunyi-bunyi nonsens itu Sebenarnya sikap politik dia Bahwa di zaman Orde Baru itu Penguasa terlalu Menjebak kata Demi kepentingan kekuasaan itu sendiri Nah apakah anda punya Mungkin secara kasat mata Kalau dilihat dibaca sekali gak ada hubungan dengan politik Tapi sebenarnya punya Punya sikap politik yang bisa kita hubungkan dengan politik dalam pengertian awam Ya Pengerti kekuasaan dan sebagainya Ya oke Singkat Menurut Bapak Anirwan Apakah Pak Sapardi Joko Damono ini Boleh disebut filosof Ya karena kan kayaknya gitu loh Luansa pemikiran dan filosofat Ya sangat kuat Bisa gak disebut filosof Kenapa ya harus disebut filosof Penyair lebih baik daripada filosof Oke saya jawab Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Di antara beberapa kumpulan puisi sebelum kolam itu kan Pasapadi menerbitkan kumpulan cerpen Ada yang beranggapan bahwa cerpen-cerpennya itu bukan cerpen Melainkan puisi Nah bagaimana Anirwan melihat keterkaitan ini Misalkan di dalam apa Yang pengarang telah mati itu Ya Terima kasih Ya Apakah politis atau tidak Saya kira politis Dalam arti tertentu Sunyi itu kan lawan daripada Hiropiko Lawan dari semboyan Iya kan Nah dalam arti itu dia politis Dia membeli Jargon atau slogan Kalau saya ambil ya Kata-kata bukan alat mengantarkan pengertian Yang juga saya ambil dari Gerakan atau kredo Avant-garde tahun 70-an itu di Indonesia Itu kan sebenarnya bermakna politis Dalam arti bahwa Kalau pengertian itu sudah begitu Dimiliki Dimiliki oleh Kaum mapan Ya Maka membebaskan dari pengertian Itu adalah suatu langkah politis Ya kan Ya apakah efeknya itu akan besar atau tidak Itu soal lain Ya Kaum simbolis di Eropa dan surrealis Itu selalu mengatakan bahwa Kalau mereka itu memainkan Automatic writing Atau membuat juxtaposisi ekstrim Ya Baik gambar maupun kata Itu mereka mengatakan Saya melawan kaum burjuasi Ya Kaum burjuasi yang keseniannya adalah Kesenian yang demikian Yang mudah dipahami Yang komunikatif Dan lain-lain Di China Itu ada yang disebut Ini tahun-tahun 80-an ya Yang bisa disebut Puisi lirik murni Yang kurang lebih seperti Nyanyi-nyanyi kedua di Indonesia Ya Penyair-penyair yang Waktu itu terlibat Di sana hanya ada sastra resmi Ya Nah kalau Anda di China Pada waktu itu membuat Buku puisi sendiri Tapi gak pakai izin pemerintah Itu Anda Melawan Dan itu politis Nah kenyataannya Puisi-puisi yang muncul Di media-media alternatif itu Ya Puisi kabur namanya Bahkan puisi gelap Di sana disebut Itu puisi-puisi Puisi kabur dan puisi gelap Itu istilah dari Establishment politics Puisinya Beidaw Yang kurang lebih Seperti nyanyi-nyi kedua Di Indonesia Ya Itu modernisme di China Yang real itu ya Pada waktu itu sebenarnya Ya Pengaruhnya dari seluruh dunia Sebenarnya Dari Lorca Dari Mayakorski Dari macam-macam juga Sebenarnya langgamnya Langgam China Dia bercerita tentang Tidak atau tidak bercerita Tentang sesuatu Tetapi berbicara tentang Barang-barang kecil Kabut Perahu yang Melintas di danau Dan itu kan politis Settingnya berbeda Nah di Indonesia Mungkin Setting yang berbeda Itu membuat Nyanyi Sunyi itu Seolah-olah tidak politis Tetapi kalau Anda Lihat konteksnya kan Avant-garde kedua itu Yang Karakternya Sebagian adalah Nyanyi Sunyi Itu kan reaksi Terhadap Puisi-puisi Semboyan Atau seni rupa Semboyan Atau sastar Semboyan Yang ada sebelumnya Dan dalam arti itu Dia politis Memang tidak melawan Secara langsung Tetapi itu kan merebut Merebut kata Merebut Pengertian dari Sesuatu yang sudah Menjadi milik umum Dan milik umum itu Ternyata sama Dengan milik establishment Dalam arti itu Dia politis Itu debat ini Sangat Apa ya Itu di Eropa Tahun Tahun Pada waktu Apa namanya Orang-orang Orang-orang di Jerman Mulai Selamat menikmati Selamat menikmati